Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para jamaah channel youtube Yayasan Al-Mu'afah Yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat, afiat Mendapat ampunan, kasih sayang, keberkahan, kemuliaan Sekaligus mendapat kemantapan iman, islam, dan ihsan kita kepada Allah Ta'ala Amin ya Rabbul Alamin Pada kesempatan kali ini, saya akan menyebutkan sebuah amalan super dahsyat Untuk menarik rejeki dari berbagai arah dan penjuru Bikin tempat kita usaha makin banyak pelanggannya Dari berbagai tempat pembeli mengerumuni tempat dagangan kita Seperti semut yang kumpul merubungin gula Seperti air dari atas jojogan turun ke tempat bawah Dan menjadikan rumah kita nyaman, penuh barakah Berlimpah harta benda Yaitu kaifiyat yang disebutkan oleh Syekh Daud bin Umar Al-Anthaki Rahimahullah Seorang ulama besar yang hidup pada abad 11 Hijriah Amalan ini beliau catatkan dalam kitab Tadkiratu ulil albab Wal jami'lil ajabil ujab Kitabnya sudah tua banget nih Dalam kitab ini disebutkan untuk Mendapat kekayaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mudah apa yang kita usahakan gampang laku Yaitu cukup dengan kita tulis empat kata Dimana empat kata ini memiliki keagungan yang sangat luar biasa Disebutkan dalam sebuah riwayat Ini akramtu umata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Bithalathati asma' lam ukrim biha ghairahum Wa matada'awni biha ajabtuhum Aku muliakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dengan tiga nama keagunganku Yang aku tidak pernah berikan kemuliaan ini Kepada umat selain mereka Ketika mereka berdoa kepadaku Dengan menyebut tiga nama ini Maka aku akan ijabah doa-doa mereka Kemudian Nabi Musa alaihi wasallam bertanya kepada Allah Tiga nama keagunganmu yang kau berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Itu apa saja Maka Allah katakan Kau berikan mereka empat kata Di dalamnya terdapat tiga nama aku Yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim Disitu ada tiga nama keagunganku Bismillahillahirrahmanirrahim Pada empat kata tersebut Terdapat tiga nama keagunganku Lalu Nabi Musa alaihi wasallam Menyampaikan berita ini kepada umatnya Ketika itu ada orang buta Yang mendengar ungkapan Nabi Allah Musa alaihi wasallam Akan keagungan tiga nama Allah ta'ala Allah ar-Rahman dan ar-Rahim Tiba-tiba lelaki buta itu langsung mengangkat tangannya Dan berdoa Ya Rabbi Bi haqi hadihil asma Rudda alaihi basari Ya Allah dengan kebenaran Tiga nama engkau itu Kembalikanlah penglihatanku Faradzallahu basarahu min sa'atih Ujub-ujub Sepontan Sekonyong-konyong Madag-madag kata orang betawi Mancan-mancan Allah ta'ala kembalikan Penglihatan si pemuda buta itu Dalam kitabnya Al-imam Dawud bin Umar al-Antaki Menyebutkan Keutamaan Bismillahirrahmanirrahim Empat kata Yang didalamnya terdapat Tiga nama keagungan Allah Siapa yang menulis Empat kata ini Di sebuah kertas Kertasnya kertas polos Jangan yang ada Kotak-kotak Garis-garis Nulisnya Jangan dengan elemen Yang ada besinya Jangan pakai pulpen Sebab pulpen matanya mata besi Tulis pakai spidol Atau pakai bambu Yang ditutulin Tinta Dalam keadaan berhudu Tidak berbicara Nulisnya juga Dalam keadaan menghadap Qiblat Tulis Empat kata Bismillahirrahmanirrahim Di sebuah kertas Sebanyak Tiga puluh lima kali Kertas yang sudah kita tulis Kemudian kita taruh Di tempat kita usaha Di toko kita Taruh di bagian atas Di tembok bagian atas Toko kita Di dalamnya Kata Al-imam Daud bin Umar Al-Antaki Akan banyak berdatangan Berduyun-duyun Para pembeli Dan bakal banyak Keuntungan yang Ia dapatkan Dagang di tempat itu Warajat Bidza'atuhu Dan barang dagangannya Laris Jadi ini tip dagang Yang diajarin oleh Ulama dalam Islam Ngambil barokah Dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim Jangan baca Tarik manis Tanjung kimpul Dagangan Habis duit kumpul Jadi yang itu Itu mantra Uka-uka Nih Yang sudah zahir Keberkahannya Bismillahirrahmanirrahim Bila kertas Yang sudah ditulis Bismillahirrahmanirrahim Sebanyak 35 kali Ditaruh Di dalam rumah Lam yad khulhu Syaitanun Walajanun Wa kathuratil Barakatuh fihi Rumah itu Kaga bakal Bisa dimasukin Oleh setan Oleh jin Dan rumah itu Bakal diberikan Keberkahan Dengan rizki Yang berlimpah Ada pun Sanad yang Mutasil Kepada pengarang Kitab Tadkir Ratu Ulil albab Wal jami' Lil ajab Bil ujab Ali imam Daud bin umar Al antaki Rahimahullah Saya akan sebutkan Pada deskripsi Video ini Mudah-mudahan Banyak manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.